Suling Naga, Jilip 23. Hampir setiap pagi, di atas satu di antara puncak-puncak pegunungan itu, seorang pria selalu menyambut munculnya matahari sambil meniup sulingnya. Keadaan sekitarnya, pemandangan alam yang nampak di matanya, bunyi-bunyian antara binatang-binatang malam yang mulai mengendur dan berganti suara kokok ayam dan kicau burung yang memasuki telinganya, keharuman tanah yang dibasahi air rembun, rumput dan daun-daun pohon yang memasuki hidungnya, perasaan hati yang tenang dan hening, Semua itu seolah-olah memberi ilam kepadanya untuk mengalunkan suara sulingnya tanpa memainkan suatu lagu tertentu. Semua yang didengarnya, dilihatnya dan diciumnya itu seolah-olah hendak ia masukkan ke dalam tiupan sulingnya, atau lebih tepat lagi, dia ingin mengiringi semua itu dengan alunan suara yang serasi, dan dia meniup dengan sepenuh perasaan, hanyut ke dalam suara buatan sulingnya sendiri. Pria itu berusia 33 tahun, bertubuh sedang dan wajahnya bersih tampan, namun sepasang matanya yang tajam itu seperti diselimuti kesayuan, seperti mata orang yang pernah dilanda duka. Pakainya sederhana sekali, namun bersih. Dia duduk di atas sebuah batu hitam, menghadap ke timur dan suara sulingnya akhirnya berhenti setelah matahari naik semakin tinggi dan cahayanya mulai menyilaukan mata. Begitu suara sulingnya berhenti, ramailah terdengar suara burung-burung berkicau dan pergantian suara ini bukan membuat suasana menjadi buruk, bahkan kini suasana menjadi gembira sekali, seakan-akan burung-burung itu bergembira menyambut hari yang cerah. Suara suling tadi mendatangkan kesyahduan dan agaknya banyak burung ikut mendengarkan dan baru sekarang mereka semua berkicau dan ada yang mulai terbang meninggalkan pohon untuk pergi mencari makan. Melihat sulingnya yang mengeluarkan cahaya ketika tertimpa sinar matahari yang mulai naik tinggi tentu akan membuat orang terkejut karena suling itu terbuat daripada kayu menghitam yang diukir indah seperti bentuk naga akan tetapi tajam dan runcing seperti pedang. Dan memang benda itu adalah liong siau kiam, pedang suling naga, dan pemegangnya adalah pendekar suling naga Simhou. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Simhou pernah pergi jauh ke daerah Himalaya untuk mengunjungi keluarga Chu Kangbu yang masih merupakan keluarga mendiang ibunya. Ibunya, mendiang Chu Pekin, adalah keponakan dari pendekar Chu Kangbu. Ketika berkunjung itulah dia berhasil mengalahkan mendiang Pekin Losian dan menerima hadiah liong siau kiam itu. Oleh karena pedang ini amat cocok untuk dipakai sebagai suling dan pedang, maka dia pun menyerahkan kembali suling emas yang diterima dari ibunya dulu, juga mengembalikan kuai liong pokiam yang memang asalnya dari lembah keluarga Chu. Sejak itu, dia pun merantau selama tujuh tahun. Pedangnya yang sudah mengalahkan entah berapa banyak tokoh-tokoh kaum sesat, membuat nama pendekar suling naga semakin terkenal. Akan tetapi, semakin dia terkenal, Simhou menjadi semakin rendah hati. Dia yang sejak muda sudah biasa hidup di alam bebas, menyatukan diri dengan kebesaran alam, dapat melihat bahwa dirinya itu sesungguhnya bukan apa-apa, hanya kebetulan menjadi pewaris ilmu silat yang tinggi dan pusaka yang ampuh begitu saja. Seperti juga semua manusia lain, tentu dia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dia kelihatan terkenal dan dikagumi orang, akan tetapi hidupnya selalu sebatang kera dan sampai hari itu, dia masih juga hidup menyendiri. Dia sudah tidak memiliki keluarga kecuali keluarga cuy yang tinggal jauh di Himalaya itu, dan kalau sampai berusia 33 tahun dia belum juga menikah, hal itu sama sekali bukan karena dia pantang menikah, melainkan karena dia belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang cocok untuk menjadi jodohnya, seorang yang saling mencinta dengan dia. Dia tidak mau patah hati untuk kedua kalinya. Kegagalan cinta dan tali perjodohannya dengan Kam Dieng yang kini menjadi istri pendekar Suma Cheng Leong, membuat Sim Ho berhati-hati sekali dan tidak mau sembarangan jatuh hati kepada wanita sebelum dia yakin benar bahwa cintanya tak akan bertepuk tangan sebelah. Dan sampai sekarang, dia masih merasa belum bertemu dengan jodohnya. Kalau ada wanita yang menarik hatinya, ternyata wanita itu tidak cinta kepadanya, dan sebaliknya kalau ada gadis yang tertarik kepadanya, dia sendiri tidak mencinta gadis itu. Dia tidak mencari gadis yang cantik jelita, atau yang kepandayan silatnya setingkat dia. Dia tidak mempunyai syarat apapun, kecuali saling mencinta. Dan bagi cinta, agaknya wajah dan kepandayan itu tidak dapat dipakai sebagai dasar atau ukuran. Cinta adalah urusan hati, sedangkan kepandayan dan kecantikan adalah urusan badan. Walaupun ada kaitannya, namun keindahan lahiriah itu tidak menjadi syarat yang menentukan bagi cinta. Kadang-kadang timbul pula rasa kesepian di lubuk hati pria yang masih muda ini, dan rasa kesepian ini menakutkan sekali. Sebagai seorang pendekar sakti, belum pernah ia takut menghadapi lawan yang bagaimana tangguh pun, tetapi menghadapi kesepian ini kadang-kadang membuatnya merasa ngeri. Haruskah hidupnya selalu begini, seorang diri saja? Akan tetapi ada kalanya kesepian itu menjadi keheningan yang menyejukkan hati, yaitu di waktu pikirannya tenang dan tidak mengada-ada. Bagus sekali, mengapa berhenti tiba-tiba terdengar suara halus? Sejak tadi, pendekar ini tahu bahwa ada orang datang dari arah belakang dan orang itu berhenti sampai lama. Biarpun dia tadi masih meniup sulingnya, akan tetapi andai kata orang di belakangnya itu menyerangnya secara tiba-tiba, ia tentu akan dapat melindungi dirinya. Karena sudah tahu bahwa di belakangnya ada orang, semestinya dia tidak kaget ketika mendengar teguran itu. Akan tetapi, kenyataannya Sim Ho terkejut dan terheran. Cepat dia menoleh karena tak disangkanya bahwa orang yang datang adalah seorang wanita dan teguran tadi pun sama sekali tidak menunjukkan nada permusuhan. Dan kekagetannya bertambah ketika dia menoleh dan melihat bahwa yang menegurnya adalah seorang darah yang masih muda, paling banyak 18 tahun usianya dan darah itu manis sekali. Kini gadis itu berdiri, baru saja keluar dari balik batang pohon di mana ia tadi mengintai, dan tersenyum. Memang luar biasa manisnya gadis ini kalau dia tersenyum. Wajahnya memang selalu cerah, sikapnya selalu gembira dan jenaka, akan tetapi kalau dia lagi tersenyum, mulut yang kecil itu dihiasa pasang lesung pipit di kanan-kiri sehingga Simhou terpesona dan sejenak timbul pikiran tahiul bahwa yang muncul ini bukan manusia melainkan seorang dewi. Akhirnya dapat juga dia menenteramkan jantungnya yang berdebar tidak karuan itu dan dia pun bertanya, seolah-olah tidak percaya akan pendengarannya tadi, apa yang kau katakan tadi? Aku berkata bahwa tiupan sulingmu itu bagus dan merdu bukan meng, akan tetapi kenapa berhenti? Simhou tersenyum dan bangkit berdiri, menghadapi gadis itu. Tiupanku hanya asal bunyi saja, bagaimana bisa bagus? Dan aku berhenti meniup karena memang sudah habis, sukar dia menguraikan mengapa dia meniup suling, digerakkan oleh suasana dan suasana pula yang menghentikan tiupan sulingnya. Eh, haha, lagu apakah tadi? Indah sekali kembali gadis itu bertanya sambil mendekat. Lagu asal bunyi saja. Adik ini siapakah dan datang dari mana dan hendak ke mana? Sungguh aneh melihat seorang darah muda seperti engkau ini dapat datang ke puncak ini. Bagaimana kau bisa datang ke sini dan bersama siapa, ada keperluan apa? Wah-wah-wah, pertanyaanmu datang bertunggi seperti hujan deras saja. Kenapa kau bertanya-tanya? Apakah puncak ini milikmu? Ditanya demikian, Simhau lalu membelalakan matanya. Suasana otomatis menjadi demikian gembira setelah gadis ini bicara. Mungkin karena wajahnya yang cerah itu, atau senyumnya yang manis, atau juga karena kata-katanya yang jenaka. Puncak ini? Puncak ini memang milikku, juga milikmu, dan milik siapa saja yang mau mengakuinya. Wah, jawabanmu aneh dan ngaco. Mana bisa semua orang boleh memilikinya asal mau mengakuinya. Siapa pula yang mau memiliki gunung? Aku bertanya karena merasa heran bagaimana engkau bisa datang ke sini. Aku datang seorang diri tanpa kawan, dan apa anehnya? Akan tetapi tidak mudah naik ke puncak ini, apalagi bagi seorang. Bagai ku mudah saja. Mengertilah Simhau bahwa yang datang ini adalah seorang gadis yang memiliki ilmu kepandayan silat cukup tinggi. Maka dapat dengan mudah mendaki puncak ini. Kalau boleh aku bertanya, apakah keperluanmu datang ke sini? Mencari orang. Dan sekarang, untuk pertanyaanmu yang bertubi-tubi itu, aku mau membalas dengan satu pertanyaan saja. Setelah kau jawab, aku segera pergi dari sini dan tidak akan menganggumu lagi. Simhau tersenyum lagi. Sikap dan kera bicara anak ini sungguh lucu sekali dan lincah jenaka. Tanyalah, adik yang baik, jangankan hanya satu pertanyaan, biar selosin pun akan ku jawab. Tak usah banyak-banyak, satu saja karena aku datang bukan untuk mengajak orang mengobrol. Begini paman yang baik. Aku mendengar bahwa orang yang sedang kucari itu berada di sekitar pegunungan Taihaung San ini, dan ketika aku bertanya-tanya kepada para penghuni dusun di bawah sana, mereka memberitahu bahwa untuk mencari orang itu aku harus bertanya kepada seorang penyuling yang mungkin berada di puncak ini. Nah, aku pun datang di sini dan karena engkau pandai bermain suling, agaknya engkau lah penyuling itu. Tentu saja kecuali kalau ada penyuling lain lagi. Hati Simhau mulai merasa tidak enak, namun dengan sikap tenang dia menyimpang liong siau kiam di sarungnya yang terselip dipinggang di balik bajunya yang panjang, dan dia bertanya. Nona, siapakah yang kau cari itu? Darah itu bukan lain adalah kean milan. Setelah ia mendengar dari kuntek bahwa kalau hendak mencari pendekar suling naga, ia harus pergi ke Taihaung San sebab pendekar itu suka berkeliaran di daerah itu, maka ia pun langsung saja pergi ke Taihaung San. Di sekitar kaki dan lereng pegunungan itu, ditanyainya penghuni dusun barang kali ada yang mengenal orang yang bernama Simhau berjuluk pendekar suling naga. Yang ku cari adalah pendekar suling naga yang bernama Simhau. Sepasang matu yang jernih tajam itu memandang penuh selidik. Tahukah engkau, Paman? Simhau mengangguk dan menekan hatinya yang agak menegang. Heran dia kenapa dicari oleh darah muda ini? Hatinya merasa tegang, padahal andai kata yang mencarinya itu beberapa orang yang kelihatan jahat dan mengambil sikap bermusuhan sekalipun, belum tentu dia akan kehilangan ketenangan. Nona, dia tidak menyebut lagi adik setelah mendengar betapa gadis itu menyebutnya Paman. Memang, melihat keadaan gadis itu yang masih muda, sudah sepatutnya lah kalau dia disebut Paman. Kalau engkau hendak mencarinya, yang bernama Simhau adalah aku sendiri. Tidak tahu ada keperluan apakah? Bilan melongo dan kini sepasang matanya memandang pria itu dari kepala ke kaki dengan penuh selidik. Luar biasa! Engkau pendekar yang namanya terkenal sekali itu? Ah, siapa kira? Ternyata hanya begini saja, ya Simhau tersenyum pahit, tidak menyesal hanya merasa lucu. Beginilah jadinya kalau orang menjadi terkenal. Lebih enak menjadi orang yang tidak dikenal, sehingga tidak ada yang kecewa atau heran melihat keadaannya. Ah, bukan begitu. Tapi hem, bentuk badan dan wajah memang agak cocok dengan keterangan suci. Tubuhmu sedang dan wajahmu cukup tampan. Akan tetapi tidak setua ini. Kata suci, engkau seorang pemuda yang hebat, tampan dan lihai. Tapi walaupun engkau tampan, engkau tidak muda lagi dan pakaianmu begini sederhana, sama sekali bukan seperti pendekar. Kalau pendekar itu harus seperti bagaimana Simhau yang ketularan kejenakaan gadis itu, bertanya sambil berkelakar. Seperti, seperti, apa ya? Aku sendiri pun tidak tahu. Ia teringat akan guhang beng dari Cukuntek. Keduanya adalah pendekar-pendekar muda, akan tetapi mereka pun seperti orang biasa. Hampir lupa ia bahwa pendekar pun orang, maka tentu tidak ada bedanya dengan orang lain. Nona, siapakah sucimu itu? Dan apa keperluanmu mencari aku? Beberapa tahun yang lalu suci pernah kalah olahmu, Ah, pantas, sudah lewat beberapa tahun, tentu saja engkau menjadi lebih tua. Mungkin karena terlalu sederhana kau jadi kelihatan lebih tua. Berapa sih usiamu sekarang? Melihat betapa percakapan itu menjadi tidak karuan, malah bertanya umur segala, Simhau tidak dapat menahan ketawanya. Dia tertawa dan sekarang nampak bahwa dia sesungguhnya belum tua karena begitu dia tertawa wajahnya nampak masih muda. Eh, kenapa kau malah tertawa? Apakah engkau mencertawakan aku pandang mati bilang penuh kemarahan dan alisnya berkerut? Tiba-tiba saja Simhau menghentikan suara ketawanya. Dia seperti melihat bahwa jika dia tertawa terus, tentu gadis itu akan langsung menyerangnya. Sekarang pun sudah menyerangnya dengan pandang mati yang lebih runcing daripada mata pedang. Aku tidak mentertawakanmu, Nona, melainkan ketawa karena kata-katamu yang lucu. Jika mau tahu usiaku, aku berusia 33 tahun sekarang. Nah, memang sudah tua, bukan? Engkau tidak tua tidak muda, engkau, yah, cukupan. Belum tua tapi sudah masak, begitulah andai kata engkau ini buah. Siapa bilang belum tua? Sudah 100 tahun kurang. Eh, jadi kau tadi membohong ketika mengaku berumur 33. 100 tahun kurang 67 kan berarti 100 tahun kurang, Simhau yang biasanya pendiam itu mendadak saja pandai berkelakar. Huh, kalau begitu aku pun 100 tahun kurang. Kau kira aku ini anak kecil, mudah saja dibohongi. Kau memang bukan anak kecil, akan tetapi dibandingkan dengan aku, engkau ini yah, katakanlah remaja yang sudah matang. Usiamu tentu paling banyak 16 tahun, sengaja Simhau mengurangi taksirannya untuk menggoda. Dia sama sekali tidak tahu bahwa wanita paling suka kalau dikatakan masih muda, dan ucapannya tadi bukan merayu, melainkan hanya untuk menggoda. Akan tetapi bilang girang sekali. Masih kelihatan begitu muda? Padahal, aku sudah hampir 18 tahun. Eh, Paman, bagaimana ya baiknya ku panggil Paman atau kakak? Terserah kepada yang panggil, itu adalah urusan orang yang akan memanggil, boleh kau sebut Paman, kakak, kakek, asal jangan menyebut bibi saja. Aha, kau pandai berkelakar, ya? Lucu ya? Tidak kau lucu? Ah! Kembali Simhau tertawa. Bukan main gembira hatinya. Selama hidup baru satu kali ini dia benar-benar merasa gembira bercakap-cakap dengan seseorang. Gadis remaja yang satu ini memang bukan main. Lucunya tidak dibuat-buat, memang sikapnya, kata-katanya dan pandang matanya, mulutnya, semua serba lucu dan menarik. Eh, haha, ketawa lagi. Aku jadi ragu-ragu apakah benar engkau yang dipanggil pendekar suling naga? Masa ada pendekar kok begini sederhana dan suka berkelakar? Tidak berwibawa seujung rambut pun. Pantasnya kau ini. Gadis itu memandang seperti orang menimbang-nimbang, menggeleng sana-sini seperti seorang gadis remaja menaksir sepotong baju baru yang akan dipilihnya. Pantasnya jadi apa tanya Simho yang sudah siap untuk tertawa lagi karena baru sikap gadis itu sudah begitu menyenangkan dan menggelikan. Dia tidak mungkin bisa marah dikatakan apa saja oleh gadis seperti ini. Hem, jadi petani dusun, terlalu tampan dan kulitmu terlalu halus. Jadi seorang kutub buku. Yah, seorang kutub buku, yang kerjanya setiap hari hanya baka buku, melamun, baka buku sambil menangis sendiri, tertawa sendiri. Wah, seperti orang gila. Menangis sendiri tertawa sendiri. Bukan gila. Aku melihat semua kutub buku begitulah. Kalau cerita yang dibacanya itu menyedihkan dan mengharukan, dia menangis sendiri, kalau ada yang lucu, ketawa-ketawa sendiri, memang seperti orang gila, tapi bukan. Eh, haha, benarkah kau ini bernama Simho dan yang dijuluki pendekar suling naga? Namaku memang Simho dan tentang julukan itu adalah orang-orang lain yang menyebutnya, aku sendiri tidak pernah merasa menjadi pendekar. Akan tetapi kata suciku, pendekar suling naga mempunyai sebuah pusaka, yaitu Liong Xiao Kiam. Simho dapat menduga bahwa kedatangan gadis ini tentu ada hubungannya dengan pedang itu, maka dia pun mencabut Liong Xiao Kiam dari sarungnya. Benda inilah yang disebut Liong Xiao Kiam, suling yang kutiub tadi. Sepasang matu yang indah itu terbelalak. Ia melihat sebatang kayu semacam tongkat berbentuk naga, berlubang-lubang seperti suling, namun tajam juga runcing bagaikan pedang. Akan tetapi benda itu hanya dari kayu, buruk kehitaman pula. Itu? Yang kau tiub tadi? Itukah yang disebut Liong Xiao Kiam dan diperebutkan oleh begitu banyak orang? Ayuh, apakah mereka semua itu sudah gila? Simho menyerungkan lagi pedangnya, gila. Mereka siapa yang gila? Tentu saja yang memperebutkannya dengan taruhan nyawa. Bukankah itu pedang yang tadinya berada di tangan kakek Pek Bin Losian dan diperbutkan? Engkau juga termasuk yang mungkin gila, memperebutkan pedang kayu seperti itu dengan taruhan nyawa. Dijual tidak akan laku sepuluh ta'op perak. Engkau, suciku yang berjuluk BKWI, juga sem KWI guru-guruku, mereka itu juga sudah gila. Aku pun termasuk yang sudah gila karena aku mau saja mewakili suciku untuk merampas pedang macam itu darimu. Kalau bukan karena mewakili suci, huh, diberi juga aku sendiri tidak sudi. Apalagi harus merampas segala macam. Simho terkejut, alisnya berkerut dan rasa kecewa yang amat besar menyelinap di dalam hatinya. Gadis ini murid Sam KWI. Dan ia datang diutus oleh BKWI, wanita iblis jahat itu untuk merampas pedang pusaka ini. Sungguh sukar untuk dipercaya. Dan pandangannya pun berubah. Dia kini menganggap bahwa semua kelucuhan gadis ini tadi dibuat-buat saja, sengaja untuk menjatuhkan hatinya, untuk merayunya. Dan memang gadis ini tadi telah berhasil menarik hatinya, membuat dia merasa suka sekali kepada gadis ini. Akan tetapi begitu dia mendengar bahwa gadis ini murid Sam KWI, segera dia usir semua rasa suka itu, walaupun dengan hati penuh penyesalan dan kekecewaan. Tidaklah aneh sikap Simho ini. Bukankah kita semua juga mendasari rasa suka dan tidak suka melalui penilaian dan semua penilaian ini dipengaruhi perhitungan untung atau rugi? Baik untung rugi batin maupun untung rugi lahir. Kalau menguntungkan kita, maka kita menilai orang itu sebagai orang baik, sebaliknya kalau merugikan kita, kita menilai orang itu sebagai orang tidak baik. Kita suka atau tidak suka pada seseorang berdasarkan penilaian itu. Tak mengherankan apabila seseorang itu bisa hari ini baik dan besok tidak baik, hari ini dibenci tapi besok disuka, sebab perbuatan-perbuatannya tentu saja bisa menguntungkan atau merugikan, hari ini menguntungkan, besok merugikan dan sebaliknya dan selanjutnya. Kalau saja kita dapat menghadapi apa dan siapa saja tanpa penilaian ini, tentu kita akan terbebas daripada rasa suka atau tidak suka kepada sesuatu atau seseorang. Dengan kebebasan seperti ini, barulah sinar cinta kasih dapat menyinari batin. Hem, jadi engkau ini murid Sam KWI. Dan datang ke sini mencari aku untuk mewakili sucimu, mencoba untuk merampas Leong Siow Kiam tanya Sim Hou. Dia terheran-heran mengapa Sam KWI dan BKWI mengutus seorang gadis yang tingkatnya masih seperti kanak-kanak ini. Bilan mengangguk. Akan tetapi menurut Suci, ia pernah kalah olehmu dan menurut ceritanya, engkau lihai bukan main. Agaknya aku pun bukan tandinganmu dan aku akan gagal mengalahkan engkau untuk merampas pusaka itu. Kalau begitu, mengapa engkau datang juga, seorang diri tanpa pembantu pula? Apalah yang memaksamu untuk nekat mencariku kalau engkau sudah merasa bahwa engkau tidak akan berhasil merampas Leong Siow Kiam dari tanganku tanya pula Sim Hou. Suaranya tidak lagi ramah karena dia menganggap gadis ini nekat atau jahat atau menggunakan siasat pula dengan modal kecantikan, kemanisan dan kepandainya bicara. Yang memaksa diriku adalah janji dan sumpahku kepada Suci. Aku telah bersumpah kepada Suci untuk merampaskan pusaka itu dari tanganmu, maka aku memaksa diri untuk datang juga mencarimu. Kalau aku gagal dan tewas di tanganmu, bagaimanapun juga aku sudah memenuhi janji dan sumpahku. Sebaliknya kalau aku tidak berani melakukannya, biarpun aku tetap hidup, aku akan menjadi orang yang mengingkari sumpahnya sendiri, dan berarti hidup tanpa isi. Bagiku, lebih baik mati melaksanakan sesuatu yang gagah daripada hidup sebagai orang tanpa guna. Kembali Simhou tertegun. Kata-kata itu semua keluar dari dalam hati anak itu sendiri ataukah memang sudah dihafalkan sebelumnya, merupakan siasat untuk menjatuhkan hatinya. Saking terpengaruh benar oleh ucapan bilan, dia bengong terlongong saja. Hei! Kau mendengar atau tidak? Aku mau merampas liong siau kiam. Kau berikan kepadaku atau terpaksa aku menggunakan kekerasan merampasnya darimu. Ditegur demikian, barulah Simhou sadar. Bagaimanapun juga, anak perempuan ini murid Sam Kwei, agaknya tidak mungkin baik walaupun memiliki daya tarik yang luar biasa dari pribadinya. Dan karena kedatangannya untuk merampas liong siau kiam, maka harus dihadapi dengan kekerasan, biarpun sifatnya untuk memberi hajaran saja. Mau merampas pedang suling naga? Boleh, silakan saja kalau kau mampu, katanya tenang. Bilan sendiri memang masih belum percaya kalau orang yang di depannya ini memiliki ilmu kepandayan yang demikian dipuji-puji sucinya, maka ia pun tidak main-main lagi dan ingin mengujainya sendiri. Mula-mula ia menggerak-gerakan kedua lengannya dan Simhou merasa ngeri juga mendengar, biarpun perlahan, bunyi berkerotokan pada kedua lengan itu. Seorang gadis begini muda dan cantik menarik, namun memiliki ilmu kepandayan yang hanya pantas dimiliki orang sesat. Orang sisim, awas sambut seranganku ini bentak Bilan dan ia telah menyerang dengan ilmu silat Hekwan Sipat Chiang, ilmu silat delapan jurus lutung hitam, yang hebat. Ilmu ini adalah ilmu andalan Hek KWI Ong, Raja Iblis Hitam, dan memang hebat sekali gerakannya. Mula-mula Bilan memergunakan jurus Hekwan Paisan, lutung hitam mendorong gunung, kedua lengannya itu didorongkan ke arah dada lawan sambil mengerahkan tenaga Sinkang. Hebatnya dari ilmu ini, ketika Simhou menarik mudur tubuhnya untuk mengelak, kedua lengan gadis itu masih terus mulur sedangkan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka masih menuju ke dada lawan. Kiranya lengan gadis muda itu dapat memanjang seperti karet. Dan ini pun kehebatan dari ilmu yang didapatnya dari ciptaan Hek KWI Ong. Biarpun kedua lengan Bilan tidak dapat memanjang seperti kalau Hek KWI Ong sendiri yang melakukannya, namun sudah sempat membuat Simhou terkejut. Ah serunya ketika di luar perhitungannya, kedua tangan yang sudah dihilangkan itu masih mampu mengejar terus. Terpaksa dia menggunakan kelincahan kakinya untuk melangkah ke kiri dan menarik kembali tubuhnya. Akan tetapi, Bilan sudah menyusulkan jurus Hek Wan Hoan HWA, lutung hitam mercari bunga, dan kedua tangannya sudah membalik dan kalau tangan kanan mencengkeram ke kepala lawan, tangan kiri menghantam ke lambung kanan. Gerakannya cepat dan kedua kakinya berlomcatan lincah seperti gerakan seekor lutung. Ilmu silat ini berbeda dengan ilmu silat kawkun, silat monyet, yang mengandalkan kecepatan, melainkan lebih mengandalkan tenaga sinkang dan juga keanahan kedua lengan yang dapat memanjang. Namun kini Sim Hong telah mengetahui keistimewaan kedua lengan yang dapat mulur itu, maka menghadapi serangan-serangan ilmu silat Hek Wan Sip Pet Yang itu, dia pun mengandalkan kelincahan tubuhnya dan kalau mengelak, ditambahnya jarak mengelak itu sehingga lebih jauh dari biasa. Dengan demikian, lima kali serangan dari lima jurus yang dipilihnya dari delapan belas jurus Hek Wan Sip Pet Yang itu gagal mengenai tubuh pendekar suling naga dan bilang cepat sudah mengganti ilmu silatnya. Kini, tanpa banyak cakap lagi ia sudah menyerang dengan lebih dahsyat karena kini kedua kakinya yang melakukan penyerangan. Bukan serangan biasa, tetapi tendangan-tendangan yang susul-menyusul dan kedua kakinya itu datang dari segenap penjuru menendang, menyepak, mendorong dari samping dari depan dan secara langsung ke belakang. Kedua kakinya dengan hidup dan cepatnya melakukan serangan bertubi-tubi. Itulah ilmu tendangan Pet Hang T.W.I., tendangan delapan penjuru angin, keahlian dari Imkan K.W.I., Iblis Akhirat, orang kedua dari Sam K.W.I. Kembali Sim Ho kagum, akan tetapi juga merasa sayang. Tendangan-tendangan itu memang dasyat, akan tetapi kadang-kadang nampak amat kasar tanpa mengindahkan segi keluasannya, tanpa memperhitungkan segi keindahan seni tarinya yang terdapat dalam semua gerakan ilmu silat. Kadang-kadang nampak lucu seperti seekor menyet menari-nari. Akan tetapi dia tidak berani memandang rendah karena dia sudah maklum bahwa biarpun masih muda, ternyata gadis ini memang telah memiliki tingkat ilmu silat yang cukup tinggi. Dia sudah tak begitu ingat lagi keadaan B.K.W.I. beberapa tahun yang lalu ketika menyerangnya, akan tetapi agaknya gadis ini tidak kalah liai dari sucinya itu. Saat Sim Ho menggunakan lengannya menangkis sambil mengerahkan singkangnya, tubuh dilan terhuyung-huyung dan berputaran. Ia terkejut sekali. Ilmu tendangannya itu, begitu tertangkis, membuat tubuhnya terputar kehilangan keseimbangan. Maka dengan gemas ia mengubah lagi ilmu serangannya, dan sekali ini mengeluarkan ilmu Hoen Kintok Chiang. Dari telapak tangannya keluar lagi bunyi berkerotokan dan nampak pula ada uap agak kehitaman saat kedua tangan itu bergerak. Gerakannya kaku, seolah-olah kedua lengan gadis itu tidak dapat ditekuk, akan tetapi hebatnya luar biasa karena itulah ilmu silat dari si iblis mayat hidup, orang ketiga dari Sim K.W.I. Hun Kintok Chiang, tangan beracun putuskan otot, memang mengandung hawa beracun, dan jari-jari tangan yang nampak kaku itu menotok sana-sini seperti sumpit-sumpit baja yang mampu membuat putus otot tubuh lawan kalau mengenai sasaran. Ih Sim Hau mencela ilmu yang dianggapnya keji ini. Dan dia pun kini menyambut, bukan hanya mengelak terus, melainkan menangkis dan membalas dengan tamparan-tamparan dan tendangan-tendangan untuk merobohkan lawan tanpa melukai hebat. Akan tetapi, ternyata nilam cukup lincah dan dapat pula menghindarkan diri dari serangan-serangan balasan itu. Dan beberapa jurus kemudian, melihat betapa ilmu Hun Kintok Chiang juga tidak sanggup membuat ia mendesak lawan, ia mempergunakan ilmu simpanannya, yaitu Sim K.W.I. K.S. Kun. Inilah ilmu 13 jurus yang diciptakan bersama oleh S.M.K.W.I. setelah mereka bertapa selama satu tahun. Ilmu yang sengaja mereka ciptakan untuk menghadapi pendekar suling naga yang menurut penuturan murid mereka amat lihai itu. Dan kini Sim Hau benar-benar terkejut. Hebat sekali memang ilmu itu. Ketika Belan mulai menyerangnya, dari kedua tangan gadis itu keluar suara bercuitan dan ilmu ini memang menggunakan tenaga Kiam Chiang, tangan pedang, hanya gerakan-gerakan silatnya saja yang mereka susun secara teliti. Dan memang ampuh bukan main. Gerakan-gerakannya aneh, kedua tangan itu tiada ubahnya sepasang pedang yang menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Sim Hau hampir saja celaka ketika tangan kiri Belan menyambar ke arah lambung. Untung dia masih sempat miringkan tubuhnya dan bajunya terkait robek oleh tangan yang berubah seperti pedang tajamnya itu. Airh, engka sungguh nekat bentaknya marah. Serahkan liong siau Kiam atau aku akan menyerangmu terus sampai mati bentak Belan. Serat. Pedang kayu berbentuk naga itu dicabut karena Sim Hau mulai merasa kewalahan menghadapi CMKWI Kapsa Chiang. Inilah pusaka itu, tetapi bukan untuk diserahkan kepada siapapun juga, melainkan untuk melawan siapa saja yang berniat buruk. Bilan melanjutkan serangannya dengan menggunakan Capsa Chiang itu, hatinya agak girang karena ternyata ilmu ciptaan tiga orang gurunya ini memang ampuh sehingga lawannya terdesak dan terpaksa mengeluarkan pedang itu. Kalau pedang kayu begitu saja, mana ia takut? Pedang baja saja ia tidak gentar, dapat menggunakan kekebalan ilmu kulit baja yang sudah dipelajarinya dari IMKAN KWI apalagi sebatang pedang kayu. Huh, mainan kanak-kanak pikirnya. Wir-wir. Nampak sinar berkelebatan, sinar hijau kehitaman dan mula-mula terdengar desir angin, akan tetapi kemudian terdengar suara melengking-lengking. Gadis itu menjadi kaget bukan main. Jurus-jurus Capsa Chiang yang hebat itu seketika seperti kacau gerakannya. Ia pun merasa tenaganya lemas karena jantungnya tergetar oleh suara suling itu. Baru ia tahu bahwa pusaka itu memang benar-benar hebat dan ampuh, ketika dimainkan oleh pendekar itu seolah-olah ada bayangan seekor naga yang mengambuk sambil melengking-lengking. Dari pedang itu keluar tenaga yang hebat karena ketika dia dengan nekat mengadu tangannya yang terisi Hawa Kiam Chiang, tangan pedang, dengan sinar itu, selain dia merasa tangannya menjadi nyeri, juga tubuhnya terdorong dan hampir saja dia roboh. Dengan amat marah dan penasaran, gadis itu menyerang lagi dengan tangan kirinya, menebaskan tangan itu ke arah leher lawan. Tak! Tangan itu tertangkis pedang suling dan menempel pada senjata itu. Ada tenaga sedot yang luar biasa kuatnya dari suling itu yang membuat tangannya melekat dan betapapun ia hendak menarik tangannya, ia tak berhasil. Mu'ut! Kini tangan kanannya yang menyambar. Tubuh lawan menyelingap ke arah belakang melalui kanannya. Bilang mengejar dengan hantaman tangan yang mengandung Hawa Kiam Chiang ke belakang, akan tetapi tangan kiri lawan menangkap pergelangan tangan kanannya dan tiba-tiba saja tubuhnya ditelikum dengan kedua lengannya ditarik ke belakang oleh lawan yang sudah berada di belakangnya. Dengan keadaan seperti itu, tentu saja Bilang tidak berdaya. Akan tetapi ia adalah murid CMKW yang juga pernah menerima gemblengan pendekar naga sakti burun pasir bersama istrinya, maka ia masih belum kehabisan akal walaupun kedua lengannya sudah ditelikum ke belakang. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara bentakan nyaring dan kakinya sudah menyepak ke belakang, lebih kuat dari sepakan seekor kuda. Dan tentu saja kaki itu menuju ke arah selangkangan lawan, tempat yang paling lemah dan berbahaya bagi kaum pria kalau diserang. Kalau sepakan itu hanya sepakan biasa, tentu Simhou masih mampu menangkis dengan lututnya atau mengelap dengan miringkan tubuhnya. Akan tetapi sepakan itu adalah sepakan dari ilmu tendangan Pat Hang Tewi yang hebat. Memang, kalau Simhou mau mendahului, dia bisa merobohkan bilan lebih dahulu sehingga sepakannya kandas di tengah jalan, akan tetapi dia tidak ingin mencelakakan gadis ini, hanya ingin mengalahkannya tanpa melukainya untuk memberi hajaran. Melihat sepakan yang berbahaya ini, tidak ada lain jalan baginya kecuali melepaskan kedua lengan itu dan melompat jauh ke belakang. Bilang cepat membalikan tubuh. Dengan muka merah saking marahnya, dia mulai memasang kuda-kuda yang aneh. Tubuhnya merendah seperti hendak tiarap dan itulah pembukaan dari ilmu Sin Leong Chiang Hoat, ilmu silat naga sakti, yang pernah dia pelajarinya dari pendekar naga sakti Gulun Pasir. Mula-mula Simhou melihat dengan merasa lucu dan karena kasihan dia menyimpan pedang pusakannya kembali, ingin menghadapi dan mengalahkan gadis itu dengan tangan kosong saja, kecuali kalau dia terdesak lagi. Tiba-tiba dengan suara bentakan panjang dan nyaring, tubuh gadis itu bergerak, bagaikan seekor naga saja, langsung tubuh yang tadinya hampir tiarap itu menerjang ke depan, menyerang lawan seperti terbang saja. Bukan main terkejut rasa hati Simhou karena dia seperti pernah mendengar tentang ilmu ini, bahkan pernah melihat dimainkan orang. Dia cepat mengelap dan memutar lengan untuk menangkis, namun demikian hebatnya serangan itu sehingga tubuhnya sendiri terpelanting ke kiri. Hampir saja dia terbanting roboh kalau dia tidak cepat-cepat membuang dirinya dan membuat gerakan jungkir balik. Dia dapat berdiri kembali dan memandang dengan matlah, terbelalak. Rasakan kau sekarang seru bilang dengan girang dan kembali ia menerjang maju, kini gerakannya semakin aneh dan dari kedua telapak tangannya keluar angin berbesir. Itulah bantok Chiang Hoat yang pernah dipelajarinya dari Nenek Wan Cheng, istri dari pendekar Kau Kok Chu yang berlengan satu, Seng Pendekar Naga Sakti Gurun Pasir itu. Kembali Simhou terkejut dan cepat-cepat dia melompat lagi ke belakang karena sekarang dia teringat akan gerakan ilmu-ilmu aneh tadi. Hei, berhenti dulu. Kau hebat. Apakah hengkau atau Seng Kwei telah mencuri ilmu dari istana Gurun Pasir? Bilan bertolak tinggang, matanya hampir bulat karena dibelalakan marah, kedua pipinya merah sekali karena selain marah ia juga telah bekerja keras tadi sehingga denyut darahnya berjalan cepat, keringatnya membasahi dahi dan leher. Kau sendiri pencuri perampok bajak copet maling ia memaki-maki marah. Selama hidup aku tak pernah mencuri. Jangan menuduh yang bukan-bukan kau. Simhou tidak dapat marah dimaki-maki karena kera memaki itu nampak lucu. Dalam keadaan marah sekalipun gadis ini masih nampak lucu dan mulai Simhou menduga bahwa memang pembawaan, pribadi gadis ini yang lincah jenaka dan lucu, sama sekali bukan suatu permainan sandiwara. Andai kata semua tadi hanya sandiwara atau rayuan tentu setelah berkelahi, sikap pura-pura itu akan hilang. Akan tetapi gadis ini tetap saja lucu. Apa anehnya kalau menuduh mencuri kepada Sam Kwei? Bukankah mereka terkenal sebagai datuk-datuk kaum sesat, raja-raja iblis di antara para penjahat? Sam Kwei boleh melakukan apa saja. Akan tetapi aku bukan Sam Kwei dan Sam Kwei bukan aku. Aku memang pernah menjadi murid mereka, akan tetapi aku menjadi murid untuk belajar silat, bukan belajar mencuri. Kalau begitu, dari mana engkau dapat memainkan ilmu silat dari keluarga pendekar naga sakti gurun pasir? Huh, itu masih belum, sobat kata Nilan mengejek. Kalau saja Bantok Kiam masih berada di tanganku, pasti akan ku bikin buntung pedang pusakamu yang dari kayu itu. Bantok Kiam, itu milik dari istri pendekar majikan istana gurun pasir teriak Sim Hong semakin heran. Bagaimana pula bisa menjadi milikmu? Kembali Bilan tersenyum mengejek, bibirnya yang merah basah dan mungil itu berjebi. Kau ingin mendengar penjelasanku mengenai keluarga istana gurun pasir dan aku? Tentu saja, tentu saja, apa hubunganmu dengan mereka? Kau boleh minta maaf dulu, baru aku mau menceritakan. Minta maaf Sim Hong memandang heran. Ada-ada saja permintaan gadis ini yang aneh-aneh dan di luar dugaan. Untuk apa? Karena kau tadi menuduh aku mencuri. Hampir Sim Hong tertawa bergelak, akan tetapi dia menahan rasa gelinya dan dia pun tersenyum. Baiklah, aku minta maaf atas juduhanku tadi. Akan tetapi, lebih baik usap dulu keringatmu. Lihat, dahi dan leharmu basah semua dia merasa risih dan kasihan melihat betapa peluh mengalir membasai leher baju dan yang dari dahi juga mulai menetes ke bawah membasai pipi. Bilan tercengang. Baginya, lawannya ini juga aneh sekali dan dia pun lalu menyeka peluhnya dengan sapu tangan biru yang dikeluarkannya dari saku bajunya. Dengarlah, pendekar naga sakti Gulun Pasir atau majikan istana Gulun Pasir yang bernama Kau Kocu, dengan istrinya yang bernama Nenek Wan Cheng, adalah guru-guruku. Wah, mana mungkin? Mungkin saja. Buktinya begitu kok tidak mungkin. Buktinya mereka telah mengajarkan ilmu silat kepadaku selama satu tahun, bahkan Subo Wan Cheng sudah meminjamkan bantok kiam kepadaku, akan tetapi pedang itu dirampas oleh orang lain. Sukar untuk tidak percaya kepada omongan seorang gadis seperti ini, tetapi agaknya tidak masuk di akal pula kalau murid CMKWI bisa menerima pelajaran silat dari pendekar sakti itu dan istrinya. Nona, ketahuilah bahwa aku menganggap keluarga kau dari istana Gulun Pasir itu sebagai para lociampu yang kuhormati dan kukagumi di samping keluarga dari pulau es mereka adalah keluarga sakti yang gagah perkasa. Kalau engkau menjadi murid suami istri pendekar kau itu, maka tentu saja aku tidak berani mengangkat tangan melawanmu dan bagiku engkau bukan seorang musuh. Sekarang mari kita duduk dan ceritakan kepadaku bagaimana di satu pihak engkau bisa menjadi murid kau lociampuan, hal yang memang patut kulihat pada dirimu, tapi di lain pihak engkau pun menjadi murid CMKWI dan bahkan menjadi utusan BKWI untuk merampas Leong Siaw Kiam. Simhou sudah mengambil tempat duduk lagi di atas batu yang tadi dipakainya bersilah ketika dia meniup suling dan mempersilahkan Bilan untuk duduk pula di atas batu-batu di depannya. Akan tetapi Bilan menolak. Nanti dulu. Enak saja engkau mengajak aku mengobrol begitu saja. Aku datang untuk merampas pedang pusaka suling naga, bukan untuk kongkau, ngobrol-ngobrol, denganmu. Kita bukan hanya bicara tentang dirimu, akan tetapi juga tentang pedang pusaka ini. Percayalah, aku tentu akan membantumu agar engkau tidak sampai hidup sebagai orang yang tidak memenuhi janji dan sumpah sendiri. Benar. Tidak bohong? Simhou menggeleng kepalanya. Aku tidak pernah berbohong. Kalau perlu, kau akan memberikan pusaka itu kepadaku? Kalau perlu, boleh saja. Simhou tersenyum. Sumpah dulu kau tidak bohong, baru aku mau duduk mengobrol. Simhou tersenyum lebar. Kini dia mengerti. Gadis ini pada dasarnya adalah seorang gadis yang berjiwa pendekar, yang baik budi, jauh dari watak kejam dan jahat. Dan mungkin karena melihat sifat-sifat baik inilah maka seorang sakti seperti majikan Istana Gulun Pasir mau mengajarkan ilmu-ilmu kepadanya. Akan tetapi karena menjadi murid Sam Kwei dan hidup di dalam lingkungan para datuk sesat, tentu saja dia pun ketularan watak-watak yang aneh dan mau enaknya sendiri saja. Watak-watak yang buruk dari Sam Kwei dan watak-watak pendekar dari suami istri Istana Gulun Pasir itu agaknya bercampur dan menciptakan watak yang lucu dan aneh pada diri gadis ini. Baiklah, kalau perlu aku akan memberikan pusaka suling naga kepadamu dan aku akan membantumu, aku bersumpah bahwa aku tidak berbohong. Bilang tertawa dan Simhou merasa luar biasa sekali, seolah-olah sinar matahari di pagi hari itu tiba-tiba saja menjadi semakin cerah, suara burung-burung di dalam pohon menjadi semakin merdu dan bau-bau rumput dan daun pohon dan bunga di sekitar tempat itu menjadi semakin harum. Demikianlah keadaan hati yang tidak dibebani rasa duka. Kalau segala macam rasa duka, kecewa, sesal dan sengsara hati lenyap dari batin kita, maka panca indera kita akan bekerja lebih peka lagi dan kita akan lebih dapat menikmati segala keindahan di dalam kehidupan ini. Bilang yang tersenyum cerah karena hatinya merasa lega itu kini duduk di atas batu hitam, dekat dengan Simhou sehingga pria itu mampu menangkap bau badan gadis yang berkeringat itu. Bau yang aneh dan terasa sampai ke jantungnya, yang mampu menggerakkan semua kejantanan dalam dirinya, yang tiba-tiba menimbulkan geirah, mendorong perasaan ingin sekali semakin dekat dengan gadis itu dan kalau mungkin, selamanya tidak akan terpisah darinya dan akan selalu dapat mencium bau yang khas itu. Nah, sebelum aku mulai bercerita, sebagai cuan rumah yang baik, engkau harus lebih dulu menceritakan kepada aku, apakah benar namamu Simhou dan bagaimana engkau bisa memperoleh pedang pusaka itu dan sebagainya lagi mengenai dirimu. Kembali Simhou tersenyum. Dia sudah lupa lagi bahwa selama bertahun-tahun ini dia hampir tak pernah atau jarang sekali tersenyum dan di pagi hari sekali, seolah-olah sinar matahari dan di pagi hari ini, semenjak bertemu dengan gadis itu, entah sudah berapa kali dia tersenyum, bahkan tertawa. Senyum yang benar-benar langsung keluar dari perasaan hatinya, bukan sekedar senyum pengantar sopan santun seperti yang nampak pada senyum kebanyakan orang. Namaku Simhou dan tentang pedang ini. Nanti dulu. Namamu Simhou dan usiamu tadi kau katakan 30 tahun. Siapa isterimu? Tiba-tiba saja muka pendekar itu menjadi merah sekali, kemudian agak pucat dan dia menundukkan mukanya, memejamkan sebentar kedua matanya, kemudian setelah dia mengangkat mukanya memandang gadis itu wajahnya sudah pulih kembali dan bahkan senyumnya sudah membayang lagi di bibirnya, aku tidak punya istri. Ahaha! Sudah, sudah matikah ia? Atau, bercerai? Simhou menggeleng kepalanya perlahan-lahan. Aku belum pernah beristri. Aneh, seusia engkau ini belum beristeri? Tetapi, suciku pun usianya sudah sebaya denganmu dan belum bersuami pula. Cuma, ia, ia mempunyai banyak sekali pacar. Berganti-ganti, apakah, apakah engkau pun begitu? Begitu bagaimana maksudmu? Tanya Simhou hampir membentak. Seperti suciku itu. Berganti-ganti pacar? Kalau bukan gadis itu yang berkata demikian, ingin rasanya Simhou menampar mulut itu. Tidak. Jangan engkau samakan semua orang senakmu saja. Bukankah engkau sendiri, yang menjadi semuanya, tidak sama dengan sucimu itu, berganti-ganti pacar? Aku sih tidak sudi. Aku benci laki-laki matuk keranjang. Nah, engkau dengarkan saja, kalau begini terus ceritaku tidak akan ada habisnya. Aku bernama Simhou, belum punya istri, dan kedua ayah ibuku sudah meninggal dunia. Guruku bernama Kam Hang yang berjuluk pendekar suling emas dan tinggal di istana Hong Sim Kaipang, di puncak Bukit Melayan, tak sangat jauh dari sini. Cukup bukan tentang diriku? Bilan yang tadi dibentak, sekarang mengangguk-angguk. Sudah cukup jelas, terutama bahwa selain belum pernah beristeri, engkau tidak pernah berganti-ganti pacar. Dia tersenyum memandang kepada Simhou yang kini juga tersenyum senang. Dan bagaimana tentang Liong Xiaokian itu? Seorang kakek pertapa di Himalaya yang bernama Pek Bin Losian, aku yakin engkau tentu mengenal nama itu karena dia masih terhitung Susiok, paman guru dari Sim Kawe, telah merasa tua dan ingin mewariskan pedang pusaka suling naga kepada seseorang yang dianggapnya cukup pantas untuk memilikinya. Dia tidak suka kepada tiga orang keponakannya, yaitu Sim Kawe, dan dia lalu mulai mencari orang yang akan mampu mengalahkan dirinya, karena dia hanya akan memberikan pusaka ini kepada orang yang mampu mengalahkannya. Entah berapa banyak sudah orang yang roboh di tangannya, luka atau mati, ketika dia mencari calon pemilik baru dari Liong Xiaokian ini. Akhirnya dia bertemu denganku dan kebetulan aku dapat mengalahkannya maka dan menyerahkan senjata pusaka ini kepada aku. Bilan mengangguk-angguk. Jadi engkau tidak merampasnya atau mencurinya dari kakek itu? Aku percaya ceritamu. Dan tidak aneh kalau engkau menang, karena ilmu kepandayanmu memang amat hebat. Aku sendiri pun bukan lawanmu. Kalau kau mau membunuhku dengan senjata itu tentu mudah saja. Hei, mengapa? Tiba-tiba gadis itu meloncat dari tempat duduknya dan gerakannya yang tiba-tiba itu mengejutkan Sim Ho sehingga pemuda ini pun terloncat bangun.